Amin. 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 Waw filan dengan keadaan Orang yang lupa Fi khali to labi Di dalam ketika meminta An maulaka Jauh dari Tuhanmu An itu mananya lel bukti Mananya jauh Itu Khabar dari Wataulabuka Itu lewujudi buktika Karena wujudnya jauhmu Anudarinya Allah Idh laukuntan Bukan idha tapi il Ya il Tentanya disukur Idh laukuntan karena Jikalau Ada siapa engkau Idh laukuntan jika Karena jikalau ada siapa engkau Khabar Karena itu koriban Orang yang dekat Mindu dari Allah Lakana ghairuhu baidan Anka Jawabnya lauk Lakana makan iscaya ada Siapa ghairuhu selain Allah Itu baidan Itu baidan jauh Anka darimu Walau kunta sekiranya ada Dia siapa engkau Itu musyahidat Musyahidat Orang yang menyaksikan Likur bihi Kepada dekatnya Allah Likur bihi Kepada dekatnya Allah Minka darimu Laktafaita bihi Ansyairi khulkihi Asalnya laik Tafaita Asalnya laik Tafaita Laktafaita niscaya Makan iscaya Jawabnya lauk Makan iscaya Telah mencukupi Siapa engkau Atau telah mengambil Kecukupan siapa engkau Biar enak bahasanya Laktafaita Makan iscaya Telah mengambil Kecukupan siapa engkau Bihi dengan Allah Ansyairi khulkihi Jauh Dari seluruh Makhluknya Allah Jauh Dari seluruh Makhluknya Allah Lakin wujudul bukti Akan tetapi Bermula Wujudnya jauh Eta 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 Sunda Itu kode Mengharuskan Alaik keatasmu Itu kode Mengharuskan Bishuuri dengan merasakan Bishuuri dengan merasakan Bilgoiri dengan lainnya Hata Hata Tawa Tawa Jata Sehingga Menghadapkan siapa engkau Ilahi kepada goir Ilahi kepada goir Ilahi kepada goir Fatolabu Fatolabu Maka Fatolabu Maka Ari Ari itu Muptada Kalau Jawa Bahasa Indonesia Bermula Lo Sunda Ari Kalau Jawa Kalau Jawa Utawi Segara-segara Baga Sunda Fatolabu Maka Ari Maka Bermula Mencari Atau Menuntut Kuluhu Ya Semuanya Tolak Namanya Tauket Ya Semuanya Tolak Minal Muridina Dari Beberapa Murid Saw itu Ma'lulun Itu Ma'lulun Sesuatu Yang terjelah Itu Ma'lulun Sesuatu Yang terjelah Sawa'un Kana Sawa'un Kana Baik Itu Ada Apa Tolak Eta Muta'alikon Sawa'un Sawa'un Kana Baik Itu Ada Apa Tolak Baik Itu Muta'alikon Baiknya Itu Sawa'un Baik Itu Muta'alikon Sesuatu Yang Berhubungan Bilhaki Dengan Allah Jadi Kalau Dalam Kitab Tasawuf Kata-kata Al-Khaq Itu Makan Nanya Allah La Ilahilallah Al-Malikul Hakul Itu Muta'alikon Sesuatu Yang Berhubungan Bilhaki Dengan Allah Awil Khulqi Atau Dengan Makhluk Ilama Kecuali Bermula Sesuatu Itu Karena Ada Apa Atau Tipe Lima Anak Ini Juga Bisa Ilama Kecuali Sesuatu Karena Yang Ada Apa Lebih Anak Ini Ilama Kecuali Sesuatu Karena Yang Ada Apa Ya Silah Mausul Silah Mausul Ada Ilama Kecuali Sesuatu Karena Yang Ada Apa Itu Koparnya Karena Koparnya Karena Itu Ala Wajit Ta'ab Budi Itu Ala Wajit Ta'ab Budi Atas Jalur Penghambaan Itu Ala Wajit Ta'ab Budi Atas Jalur Penghambaan Wata'ad Dubi Dan Membikin Etika Atau Tata Kerama Wata'ad Dubi Dan Membikin Etika Atau Tata Kerama Wa'id Tiba'il Amri Dan Mengikuti Perintah Wa'id Haril Fakoti Dan Menampakkan Kemelaratan Wa'id Haril Fakoti Dan Menampakkan Kemelaratan Amal Amal Arifuna Ada pun Bermula Orang-orang Alim Arifat Itu Fakil Jawa 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 siapa Sunda Jawa Jawa Sopo Jawa Gherallahi Akan Selain Allah Ta'ala Fakil Bum 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 Maka Bermula Permintaan Mereka Arifun Itu Laih Sati Ada Apa Tolak Itu Minal Makhluki Dari Makhluk Fil Hakiki Koti Di Dalam Sejatinya Wa'id Kana Walaupun Ada Apa Tolak Itu Minhu Dari Makhluk Bihasa Bid Duhiri Dengan Penilaian Duhir Kita lanjutkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Watola Buka Min Huarihi Memintamu Atau Menuntutmu Dari Selain Allah Biantawajahim Biantawajahim Tawajahim Baktin Nasi Dengan Umpamanya Engkau Menghadapkan Kepada Sebagian Masyarakat Atau Manusia Liatolabin Liatolabin Untuk Meminta Min Dari Sebagian Nas Saya Anakan Sesuatu Min Arwati Dunia Dari Beberapa Materi Dunia Gofilan Dengan Keadaan Orang Yang Lupa Fihal Liatolabin Di Dalam Ketika Meminta Anmaulaka Dari Tuhan Wujud Dikan Itu Menunjukkan Wujudnya Jauh Dari Allah Jadi Allah Itu Bukan Dekat Allah Itu Bukan Dekat Tapi Sangat Dekat Dekat Dengan Sangat Beda Allah Itu Bukan Dekat Tapi Sangat Dekat Sehingga Kita Ini Tidak Mampu Untuk Melihat Allah Karena Memang Bukan Dekat Tapi Sangat Dekat Kita Umpamakan Adalah Tulisan Yang Kita Baca Ini Tulisan Itu Bisa Dibaca Apabila Berjarak Tapi Kalau Kita Tempelkan Di Mata Kita Bisa Baca Apa Yang Terjadi Malah Gelap Telapak Tangan Ini Bisa Kita Lihat Apabila Berjarak Tapi Kalau Kita Tempelkan Di Mata Kondisinya Malah Sebaliknya Malah Gelap Tidak Bisa Kelihatan Allah Itu Lebih Dekat Daripada Telapak Tangan Kita Yang Kita Tempelkan Di Mata Kita Koribu Muji Budha Sangat Dekat Mengabulkan Seluruh Doa Sehingga Yang Kita Hayalkan Allah Di Langit Allah Di Luar Bumi Ini Adalah Hayalan Hayalan Yang Menciptakan Kemusyrikan Makanya Kita Tidak Mampu Melihat Allah Karena Allah Sangat Dekat Dan Yang Kedua Allah Itu Anur Sumbernya Seluruh Cahaya Sang Cahaya Setuatu Yang Sangat Terang Itu Juga Tidak Bisa Dilihat Contohnya Kayak Mata Hari Di Siang Hari Kita Tatap Yang Terjadi Apa Kondisi Mata Kita Setelah Melihat Matahari Malah Terang Malah Gelap Malah Gelap Karena Sangat Begitu Juga Allah Itu Sangat Dekat Sehingga Nggak Ada Sesuatu Yang Nggak Bersandar Sama Allah Mata Melihat Karena Dipancari Sifat Basurnya Allah Sehingga Mata kita Bisa Melihat Berarti Mata Kila Melihat Karena Sifat Basurnya Allah Kita Hanya Kayak Ruangan Yang Yang Disinari Oleh Cahaya Ketika Ruangan Terang Itu Aslinya Yang Terjadi Apa Ruangan Itu Aslinya Tetap Gelap Terang Ruangan Ini Bukan Muncul Dari Ruangan Itu Tapi Muncul Dari Cahaya Begitu Juga Ketika Kita Bisa Melihat Penglihatan Kita Ini Bukan Muncul Dari Kita Tapi Muncul Dari Sifat Basurnya Allah Kita Hanya Laksana Ruangan Saja Begitu Juga Kekuatan Itu Juga Muncul Dari Sifat Kuatnya Allah Aslinya Kita Lemah Kok Bisa Memunculkan Kekuatan Maka Kekuatan Itu Bukan Asli Dari Kita Kita Itu Hanya Gelap Dari Kuat Gelap Dari Pinter Gelap Dari Kaya Gelap Dari Segala Galanya Kok Ada Sepercikan Cahaya Itu Bukan Asli Muncul Dari Kita Sehingga Ketika Ruangan Ini Terang Antara Cahaya Dan Ruangan Ini Tidak Bisa Dibedakan Ketika Sudah Menyancar Begini Mana Ruangannya Mana Cahaya Jadi Tunggal Tapi Ruangan Harus Mengakui Aslinya Gelap Kita Ini Kayak Ruangan Yang Disinari Oleh Kebesarannya Allah Disinari Oleh Sifat Sifat Allah Disinari Oleh Asma Asmanya Allah Disinari Oleh Af'alnya Allah Tapi Ada Ada Orang Yang Ada Di Dalam Ruangan Mencari Lampu Padahal Ruangannya Sudah Gelap Dia Mencari Lampu Padahal Cahaya Sama Lampu Tidak Pernah Pisah Ruangan Sama Lampu Tidak Pernah Pisah Tapi Dia Mencari Lampunya Ibarat Ikan Mencari Air Loh Padahal Ikan Itu Tidak Pernah Berpisah Dari Air Bernafas Karena Air Berkembang Bia Karena Air Apapun Itu Jasanya Air Tapi Dia Mencari Air Tidak Ngelihat Air Loh Kita Sangat Dekat Sama Allah Loh Kita Kadang Mencari Tuhan Loh Tuhan Dicari Tuhan Hilang Tuhan Dicari Oh Dia Dia Sangat Dekat Kok Dicari Sesuatu Yang Dekat Dicari Itu Bisa Jadi Orang Itu Buta Sehingga Yang Dekat Dipanggil Panggil Yang Yang Dekat Yang Dekat Yang Dekat Yang Dekat Maha Mendengar Perlu Dipanggil Nggak Sudah Dekat Maha Mendengar Maha Mengataui Maha Dermawan Maha Memberi Rezeki Maha Bijaksana Perlukah Kita Mengajukan Proposal Perlu Nggak Kira-kira Sudah Tahu Segala Sekaranya Makanya Kalau Mengajukan Proposal Ya Harus Ada Caranya Sendiri Jangan Sampai Kita Mengajukan Proposal Karena Allah Nggak Mengerti Tentang Kebutuhan Kita Jangan Kita Sampai Kita Memanggil Allah Karena Beritikot Allah Nggak Dengar Atau Kita Minta Kepada Allah Kita Beritikot Allah Teledor Dengan Hak Kita Harus Diingatkan Dengan Doa Jangan Sampai Itu Ter Jadi Karena Itu Terjelah Yang Begitu Menunjukkan Orang Buta Orang Yang Tidak Sadar Terhadap Dirinya Airnya Sangat Dekat Tapi Dia Tidak Bisa Melihat Kehadiran Air Itu Allah Itu Sangat Dekat Tapi Hati Kita Ketutup Oleh Sesuatu Selain Allah Sehingga Tidak Bisa Merasakan Kehadiran Allah Baik Di dalam Pandangannya Pendengarannya Nafasnya Gerak Usiknya Mestinya kan Ikan harus bisa Merasakan Kehadiran Air Gak usah Manggil Manggil Air Sudah Disitu Dipanggil Loh Tapi Kadangkala Ketika Mata Hati Ini Ketutup Maka Yang Dekat Dikiranya Jauh Akhirnya Apa Dia Mencari Umpamanya Kita Meminta Sesuatu Dari Sebagian Masyarakat Meminta Beberapa Matari Dunia Harta Duniawi Apa Gak Boleh Boleh Ya gak Boleh Itu Ketika Kamu Meminta Sesuatu Kepada Masyarakat Kepada Sesama Manusia Hatimu Lupa Dari Tuhanmu Padahal Kita Sudah Berwirit Allahumma Lamania Lima Akta Etah Walah Mu'ti Lima Manak Walah Rodah Lima Kodaitah Walah Yang Fa'udal Jadimim Kal Jad Allahumma Ya Allah Lamania Gak Ada Yang Bisa Mencegah Itu Mawjud Sama Sekali Gak Ada Lima Akta Etah Terhadap Apa Yang Kau Berikan Kalau Allah Lagi Memberi Walaupun Dicegah Jutaan Orang Tetap Pemberian Itu Sampai Sampai Kepada Kita Walaupun Dialang Alangi Supaya Dagangan Yang Gak Laris Tapi Kalau Allah Lagi Memberi Gak Ada Yang Bisa Men Cegah Tetap Ajar Risik Nya Datang Walaupun Kita Ngumpet Di Kolong Kolong Jembatan Supaya Orang Itu Gak Ngasih Kita Tetap Ajar Maka Diterangkan Ibrahim Adham Dalam Kitab Minhajul Abidin Itu Mengetes Tentang Masalah Rizki Dia Berserah Diri Pasrah Sama Allah Pengen Masuk Hutan Ketika Mau Masuk Hutan Ini Setannya Ngomong Oh Kamu Harus Bawa Perbekalan Kalau Enggak Nanti Kamu Mati Di Jalan Hutan Gak Ada Makanan Tapi Ibrahim Adham Akhirnya Tetap Yakin Allah Mesti Gak Makanan Akhirnya Dia Masuk Hutan Masuk Hutan Sudah Sudah Beberapa Hari Berhari Tiba Tiba Itu Ada Sekelompok Kafilah Yang Melintasi Hutan Itu Ibrahim Kebingungan Coba Dikasih Minum Ibrahim Tetap Mutup Mulutnya Mudah Makanan Gak Dari Reziki Saya Murutnya Ditutup Rapet Disongkar Akhirnya Disongkar Dikasih Makanan Dan Minuman Dimasukkan Padahal Dia Sudah Sengaja Coba Saya Tutup Kalau Ini Reziki Saya Masuk Gak Coba Saya Gak Nolak Tutup Rapet Sama Dia Disongkar Coba Disongkar Biar Buka Mulutnya Dikasih Minum Dikasih Makan Padahal Sudah Berusaha Nolak Reziki Memang Udah Rezikinya Akhir Setelah Itu Langsung Ibrahim Beda Langsung Tertawa Kata Kavilah Oh Ini Rang Gila Ini Rang Gila Padahal Udah Ngempet Di Hutan Biar Gak Kalau Memang Reziki Tanya Coba Dateng Gak Ketemu Kavilah Pura Pingsan Ini Udah Gak Makan Ditutup Biar Gak Masuk Makan Jadi Kalau Itu Reziki Kita Mesti Ngejar Kita Dimana Saja Gak Usah Khawatir Maka Kebanyakan Yang namanya Reziki Itu Ketika Kita Dapat Ini Gak Kita Program Ketika Kita Butuh Kemana Mana Nyari Utangan Semuanya Nolak Ngari Proposel Nanyanya Lama Ngasihnya Gak Seberapa Nanyanya Banyak Udah Ijen Kemana Saja Gila Kita Gak Nyari Apa Apa Tiba 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 Ada Orang Datang Nawari Sesuatu Ada Kebanyakan Reziki Ketika Kita Sudah Merasa Lemah Allah Menolong Kita Tapi Ketika Kita Menunjukkan Daya Dan Upaya Kita Kekuatan Kita Allah Dibiarkan Sampai Seberapa Kamu Punya Kemampuan Tapi Ketika Kita Sudah Down Hanya Berserah Diri Kepada Allah Allah Nolong Gitu Iya Itu Kejadiannya Lemah Sangat butuh Kepada Allah Menyadari Kelemahannya Allah Nggak Ngasih Caran Doa itu Langsung Halan Itu Caran Kalau Langsung Seketika Bisa Jadi Kita Sombong Merasa Ambodoh Hanya Loh Rezeki Tadi Itu Menghindari Loh Rezekinya Dapat Aja Kerja Nggak Seberapa Ya Duitnya Banyak Ada Juga Orang Kerjanya Siang Malam Sampai Hitam Semut Semut Hitam Gajinya Nggak Seberapa Itu Belum Sampai Rumah Udah Ketemu Seseorang Suruh Bayar Kreditannya Duitnya Nggak Nyang Rumah Ketemu Di jalan Waktu Ketage Orang Rezeki Itu Ya Kayak Begitu Itu Nggak Usah Khawatir Nah Ketika Kita Meminta Misalkan Kita Nggak Punya Duit Mencari Hutangan Boleh Nggak Hutang Itu Boleh Nggak Boleh Hutang Itu Halal Asal Bayar Yang Haram Itu Hutang Kabur Makanya Orang Punya Hutang Kabur Walaupun Kaburnya Sampai Keluar Jawa Itu Orang Itu Tidak Mendapatkan Ruhsah Sholat Sunnah Jama Kosor Nggak Dapat Ruhsah Kenapa Karena Ruhsah Itu Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Terhaka Menghindari Hutang Terhaka Nggak Maksiat Kalau kita Pergi ke Bali Niatnya Lihat Pahanya Tores Itu Nggak Boleh Sholatnya Dijama Kosor Nggak Dapat Ruhsah Karena Ruhsah Itu Diberikan Bukan Untuk Orang Yang Masyiat Kemurahan Ruhsah Untuk Masyiat Orang Yang Kabur Istri Kabur Dari Suaminya Itu Nggak Dapat Ruhsah Budha Kabur Hutang Itu Halal Yang Penting Bayar Dalam Keterangan Yang Lain Barang Siapa Hutang Niatnya Karena Allah Mencari Hutangan Karena Allah Ngutangin Karena Allah Maka Allah Akan Mengganti Dengan Berlipat Dan Yang Utang Cepat Bisa Bayar Yang Penting Karena Allah Ketika Kita Mencari Utangan Merasa Yang Bisa Nyari Itu Saya Dan Ketika Dapat Yang Ngasih Itu Merasa Yang Bisa Ngasih Itu Makhluk Yang Utangi Makhluk Yang Bisa Ngasih Makhluk Itu Yang Nggak Boleh Karena Ketika Itu Dia Lupa Kepada Allah Jadi Kalau Kita Nyari Utangan Merasa Yang Menggerakkan Pengen Nyari Utangan Nyari Kerjaan Itu Ya Allah Dan Jangan Sekali-kali Uang Itu Kita Terima Sebelum Hati Kita Mengitikotkan Hakikatnya Yang Bisa Memberi Itu Al-Mu'ti Adalah Allah Jangan Kita Menerima Sebelum Hati Kita Meyakini Hakikatnya Yang Memberi Itu Adalah Allah Iya Apa Aja Kalau Kita Begitu Ingat Allah Nanti Allah Itu Yang Bayari Cepat Makanya Kita Kadang-kadang Terlilit Utang Nggak Bisa Bisa Bayar Mungkin Ketika Utang Lupa Allah Ketika Jambut Utangan Lupa Yang Ngasih Hakikatnya Allah Akhirnya Oleh Allah Dibiarkan Ya Sudah Kalau Kamu Menyandar Sama Makhluk Coba Sama Seberapa Kamu Bisa Dibiarkan Oleh Allah Karena Kita Ketika Sombong Lupa Allah Padahal Sudah Wirit Allahumma Lamani Alima Atah Etah Walau Mu'ti Lima Mana Tidak Ada Yang Mampu Memberi Ketika Kau Mencegah Ya Allah Walau Roda Lima Kau Daitah Gak Ada Yang Tentukan Olah Roda Lima Kau Deda Walau Yang Faudal Jadi Minggal Gak Bisa Memberikan Manfaat Kekayaannya Orang Yang Punya Kekayaan Maka Jangan Nyandar Sama Yang Kaya Nyandarlah Yang Maha Kaya Jangan Sama Orang Yang Kaya Tapi Kepada Dat Yang Maha Kaya Jadi Kalau Sampai Menyari Utangan Merasa Yang Menggerakkan Kita Suruh Nyari Utangan Allah Kok Dapat Merasa Yang Ngasih Hakikatnya Allah Itu Sesuai Dengan Wirit Itu Kadangkala Kita Wirit Tapi Tidak Bisa Mengamplikasikan Wirit Tersebut Wirit Hanya Sekedar Ucapan Tidak Menjadi Keimanan Dan Keyakinan Jadi Tidak 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 Istri Suami Ngasih Duit Istrinya Suami Itu Manusia Istrinya Manusia Jangan Orang Lain Itu Bukan Saya Istri Menerima Uang Suaminya Juga Harus Meyakini Hakikatnya Yang Memberi Adalah Allah Yang Menggerakkan Mengambil Juga Hakikatnya Allah Sehingga Serah Terimanya Itu Semuanya Karena Allah Lo Karena Allah Dihitung Ibadah Karena Suami Itu Tidak Bisa Apa-apa Sebenarnya Makanya Kalau kita Makan Doanya Apa Allahumma Barik Lana Fima Rozaktana Ya Allah Berikanlah Keberkan Terhadap Kami Di dalam Apa Yang Telah Kami Resikikan Kepada Kami Allah Mubarak Bima Rozaktana Dapada Yang Memberi Resik Itu Yang Dapet Resik Itu Suaminya Katanya Allah Ya Kau Mubarak Bima Rozaktana Waduh Nada Habis Makan Ngomong Alhamdulillah Ladi Yang Telah Ngasih Saya Makan Makan Padahal Dua Ceren Dari Suaminya Katanya Yang Ngasih Makan Allah Pada Hakikatnya Allah Suami Nggak Bisa Apa-apa Seandainya Isterinya Itu Hatinya Allah Suaminya Allah Pasti Semuanya Akan Lancar Karena Sesuatu Yang Rumit Kayak Apapun Kalau Dihadapkan Kepada Allah Nggak Ada Yang Susah Apabila Kamu Punya Tujuan Punya Tekad Punya Azam Berserah Dirilah Kepada Allah Serahkan Tapi Kebanyakan Itu Bisa Kita Kadang Kita Merasa Bisa Nyari Rezeki Gitu Ketika Sudah Dapat Duit Kita Merasa Bisa Melanjain Padahal Hakikatnya Allah Tapi Hati Kita Lupa Itu Lupanya Itu Yang Nggak Boleh Sehingga Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Lakukan Tidak Menjadi Baroka Dikasihkan Istri Istri Merasa Kurang Suamanya Pergi Kandungnya Dirogo Karena Ditaruh Disitu Jangan Jangan Masih Mempetin Kadang-kadang Nggak Terima Kenapa Mungkin Hati Kita Ketika Nyari Nggak Tahu Nggak Nyandar Kepada Allah Kita Nggak Merasa Kayak Boneka Yang Digerakkan Oleh Kekuasaan Sutradaranya Atau Peremotnya Kita Kadang-kadang Bisa Perbuatan Kita Lupa Allah Itu Namanya Sirek Dalam Pandangan Ilmu Tahu Karena Hatinya Lepas Dari Allah Allah Maka Maka Nggak Nggak Sama Nggak Sama Sama Nyari Utangannya Sama Sama Menerima Belanja Sama 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 Nyari Kerja Karena Alitau Hatinya Nggak Pernah Lepas Dari Allah Loh Kok Sampai Hatimu Itu Lupa Kepada Allah Kayak Begitu Itu Lih Wujud Dibuk Dika Anu Karena Wujudnya Jauh Dari Allah Karena Hati Kita Jauh Dari Allah Dekat Kepada Selainnya Sehingga Kedekatan Selainnya Yang Sebenarnya Nggak Ada Itu Kita Sangka Adanya Sehingga Kita Kultuskan Karena Jika Engkau Memang Orang Yang Dekat Dari Allah Lakan Agur Ubai Dan Nisaya Selain Allah Itu Jauh Angka Darimu Kalau Kita Dekat Sama Allah Selain Allah Mesti Jauh Tapi Kenyataannya Yang Kebayang Di Dalam Hati Kita Ini Isinya Itu Adalah Selain Allah Sehingga Apapun Selainnya Itu Yang Kita Sebut Yang Kita Sandarkan Padahal Allah Itu Tidak Pernah Pisah Dari Hambanya Makhluk Itu Sebenarnya Tidak Ada Tapi Kita Sangka Adanya Kita Sangka Punya Kekuatan Kita Sangka Punya Manfaat Kita Sangka Punya Bahaya Sehingga Kita Meminta Kepadanya Kenapa Yang Demikian Terjadi Karena Tebalnya Penglihatan Mata Doher Kita Sehingga Mata Hati Kita Kalah Jadi Kecintaan Yang Berlebihan Kepada Selain Allah Sehingga Menimbulkan Bayangan Di dalam hati Yang susah Untuk dilepas Cinta yang Berlebihan Sehingga Gambar Makanya Kita itu Sangat rugi Sebenarnya Keluar-keluar Kemal Jalan-jalan Rugi Ruginya Gimana Kadang-kadang Kita Lihat Hanya Satu Pandangan Untuk Menghilangkan Bayangan Dalam hati Itu Tidak Cukup Seminggu Kadang Tidak Hilang Apalagi Kita Ketemu Mantan Kekasih Ketemunya Hanya Sekali Mandang Tengah Jam Itu Sebulan Gambar Mantan Kekasih Tidak Bisa Hilang Dalam hati Beneran Ketemunya Setengah jam Menghilangkan Sebulan Masih Gambar Malam Itu Kelihatan Padahal Ketemunya Hanya Sebentar Rugi Rugi Ketemunya Hanya Sebentar Menghilangkan Lengketnya Gambar Yang ada Dalam hati Berbulan Hanya Hilang Makanya Bahaya Penglihatan Itu Pengen Baju Kadang Di mal Yang Lihatnya Hanya Sebentar Pengen Kadang Kala Sampai Tiga Bulan Tidak Hilang Pengen Bayang Itu Seandainya Tidak Diajak Ke mal Pasti Tidak Lihat Baju Itu Pasti Tidak Ada Bayangan Baju Kadang Kala Itu Maksud Itu Rugi Melihatnya Hanya Beberapa Menit Hilangnya Bayangan Dalam Hati Berbulan Rugi Rugi Enggak Imbang Karena Itulah Orang Orang Ahlilah Ini Kebanyakan Menyedikitkan Bercampur Dengan Makhluk Tapi ketika Dia Imannya Sudah Kokoh Sudah Kuat Akhirnya Bercampur Makhluk Hatinya Enggak Pernah Melihat Makhluk Barulah Dia Tergaul Tapi Yang dikhawatirkan Apa yang Kita Lakukan Itu Gambar Terus Di dalam Hati Padahal Kita Sudah Tidak Ada Di sana Tapi Yang di sana Masih ada Di dalam Hati Kita Ruki 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 Selain Allah Jadi cinta Itu Kalau Berlebihan Berbahaya Karena Cinta Itu Buta Cinta Itu Buta Dari Yang Dicintai Dari Selain Yang Dicintai Cinta Itu Buta Dari Selain Yang Dicintai Nah cinta Berlebihan Itu Yang Gitu Dikawatirkan Ketika Kita Sakarotur Maut Belum Bisa Melepas Kecintaan Dari Selain Allah Itu Yang Kawatirnya Itu Sehingga Apa Sehingga Olesan Kita Maulah Ilaha Ilallah Yang Dicintai Oleh Karena Itulah Di dalam Fatih Terangkan Al Mar'u Ma'am Akhabah Aleh Seseorang Itu Akan Dikiring Bareng Dengan Apa Yang Dicint Baik Kalau Kita Sekarang Belajar Menyintai Allah Belajar Langkah Selangkah Diam Sediem Gerak Seusik Hatinya Dilatih Ingat Allah InsyaAllah Ketika Kita Sakarotur Maut Lesannya Reflek Mengucapkan Kalimah La Ilaha Il Allah Karena Lesan Kita Akan Mengucapkan Sesuatu Yang Kita Cintai Pasti Gak Mungkin Mengucapkan Yang Dibenci Nah itu Bahayanya Kenapa Jadi Kenapa Sesuatu Itu Kok Sampai Bayang Di Dalam Hati Kita Karena Kita Mengucapkan Sesuatu Yang Gak Punya Manfaat Kita Anggap Punya Manfaat Selain Allah Selain Allah Tidak Punya Bahaya Kita Anggap Punya Bahaya Gak 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 Nolong Kita Anggap Nolong Punya Kekayaan Kita Anggap Punya Kekayaan Akhirnya Kita Jatuh Cinta Kepadanya Padahal Cinta Itu Kalau Tidak Keterutan Sakitnya Disini Walaupun Tamu Zahid Likur Bis Andenya Atau Jikalau Engkau Itu Bisa Menyaksikan Terhadap Dekatnya Allah Minka Darimu Lata Faita Min Hunis Caya Angku Mengambil Kecukupan Dengan Allah An Sa'ir Kholki Jauh Dari Ngambil Kecukupan Selain Allah Selain Seluruh Makhluknya Allah Jauh Dari Ngambil Kecukupan Dari Seluruh Makhluknya Allah Kalau Allah Yang sangat Dekat Pasti Kita Nggak Akan Ngambil Yang Jauh Kalau Yang Dekat Makhluk Maka Kita Akan Ninggalin Allah Seandainya Hatimu Itu Bisa Bahwa Allah Itu Bukan Dekat Tapi Sangat Dekat Dan Mengataui Apa Yang Kau Mau Ketika Hati Kita Bergetar Allah Sudah Ngerti Kita Pengen Apa-apa Allah Sudah Ngerti Pastilah Kita Nggak Akan Mencari Selain Allah Nggak Akan Minta Selain Allah Badan Kita Jisim Kita Yang Menciptakan Siapa Allah Miliknya Siapa Allah Siapa Yang Menciptakan Yang Memiliki Yang Nggak Menciptakan Nggak Pernah Memiliki Roh Kita Milik Allah Jiwa Kita Milik Allah Hati Kita Milik Allah Bergetar Yang Getarin Siapa Allah Punya Keinginan Yang Menimbulkan Siapa Ya Hakikatnya Allah Bisa Nelan Yang Mengendaki Siapa Allah Nelan Itu Kalau Allah Nelan 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 Banyak Orang Sakit Tenggorokan Teman Teman Yang Sama Dateng Bawa Makanan Yang Macem Tapi Memang Allah Nggak Mengendaki Dia Nelan Walaupun Makanan Banyak Yang Nggak Dimakan Yang Gemuk Yang Nunggu Yang Sakit Kita Aneh Orang Nggak Berikan Makan Dikasih Macem Ketika Sehat Nggak Ada Yang Ngirim Makan 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 Macem 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 Yang Gemuk Yang Nunggu Memutusnya ketika sehat Jangan nunggu sakit Allah lagi nyetop ya makanan Jadi kita itu sebenarnya Kita pernah gak berangan-angan Nanti kalau sudah makanan Saya kunyah Saya telan Nanti perjanakan saya gerak-gerakan Yang penting kita makan Keserahkan sama Allah Sudah diproses sama Allah Gak pernah mikir makanan nanti Sebagian saya jadi apa, jadi apa, jadi apa Gak pernah mikir kan Ya otomatis Dengan kehendak Allah Allah itu sangat dekat Sehingga percernakan kita itu gak akan bisa nyernah tanpa Allah Nafas kita gak akan bisa keluar masuk tanpa Allah Jantung kita gak pernah berdetek tanpa Allah Hati kita gak bisa bergetar tanpa Allah Tapi kita kok Meminta kepada selainnya Yang dekat ditinggalkan Yang jauh disandari Seandainya hati kita itu Allah gak mungkin sampai selain Allah Karena selain Allah dekat sama hati kita Maka kita sampai lupa Mana yang dekat pasti yang disandari Kalau kita itu nyandar sama makhluk Berarti makhluk lebih dekat dalam hati kita daripada Allah Seandainya Allah lebih dekat gak mungkin Nyandar kepada yang jauh Yang jauh kan gak mungkin disandari Yang disandari pasti yang dekat Kalau kita nyandar sama makhluk Berarti hati kita mengitipatkan makhluk lebih dekat daripada Allah Bahakin wujudul bukti Akan tetapi wujudnya Iktikotmu bahwa Allah itu jauh Itu mendatangkan atasmu Ada rasa selain Allah Karena kita merasa Allah itu jauh Akhirnya selain Allah dianggap dekat Suasananya dibalik Padahal makhluk itu laksana bayangan Yang gak bisa apa-apa Tapi kita itikotkan menjisim bayangannya Kita bikin bandingan kepada Allah Kata tawajah da ilaih Sehingga engkau ngadep sama Selain Allah Karena Allah dianggap jauh Selain Allah dianggap dekat Gak mungkin Kalau orang itu ngadep sama yang jauh kan gak mungkin Kalau kita ngadep sama makhluk Berarti makhluk itu dalam itikot kita Lebih dekat daripada Allah Makanya kita adepin Dalam wujud apa? Dalam wujud kecintaannya Kalau sudah kamu anggap dekat Dan sebagai penolongmu Ya kamu akan minta dari selain Allah itu Seluruh tuntutan atau permintaan Yang datang dari murid Itu semuanya tercelah Mau mintanya kepada Allah Mau mintanya kepada selain Allah Semuanya maklul Tercelah Makanya huruf ilad Ilad itu artinya penyakit Maklulun Diserang penyakit Tercelah Sawonkana mutalikan bilhaki Awilkholki Baik itu berhubungan dengan Allah Atau makhluk Semuanya tercelah Nah ini kalau gak ngaji tawakit ya bingung Masa tercelah Dicerna secara syariat Bagaimana orang-orang yang minta kan itu nanti Makanya harus ngaji dulu Terusin Biar gak gagal paham Gagal paham repot Fahamnya gagal Lebih repot lagi Gagal paham itu udah ngerepot Fahamnya yang gagal Lebih repot lagi Loh orang itu yang mencelah ilmu-ilmu tawakit Kadang-kadang memang pengertiannya separuh-separuh Dia ngaji gak sempurna Sekarang ngaji besok enggak Gitu loh Ketika diterusin Yang dapet yang kemarin Akhirnya Gak nyambung Joko sembung Bawa Golok Gak nyambung Pengok Giriang Nganung Suka bantah Memang ngajinya gak nerusin Karena ngaji itu kan berbabak Ngaji itu berlanjut-lanjut Ilmu Nahu itu kalau gak nerusin juga agak susah Nyambung Nyambung Fike kok gak ngikut terus Yuk Yuk gak nyambung akhirnya Akhirnya bikin Fike sendiri Harus tuntas Dia harus tuntas sepaket Apa itu kalau sepaket kan enak Ya kalau pulang ya sama baliknya Kalau kita pesennya pulang berangkat aja Enggak pulang namanya kesasaran Orang hilang Jadi kalau pergi harus tahu pulangnya Loh kita itu juga begitu Kita juga harus tahu perginya harus tahu pulangnya Kan gitu ya Asal kita dari Allah Kalau pergi harus mencari rita Dapat oleh-oleh Ya untuk kembali kepada Allah Itu namanya Sesungguhnya kami milik Allah Dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah Jangan sampai pergi gak kembali Namanya Sri Minggat Sri Minggat itu Pamitnya beliterasi gak pulang-pulang Pulang-pulang bawa anak Anak siapa gak tahu juga Jadi kehidupan itu laksana biji Biji itu anggap itu datnya Allah Semuanya kita melihat pohon Misalkan pohon apa dah Pohon jambu Yang pertama kali muncul dari jambu itu apa Biji 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 atau benih Biji mengeluarkan apa Akar Akar itu sebenarnya tajali dari biji itu Biji itu pengen mengeluarkan kebesarannya dengan mengeluarkan akar Akar mengeluarkan apa Batang 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 mengeluarkan Dahan 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 mengeluarkan Ranting Ranting mengeluarkan Daun Daun mengeluarkan Bunga dulu Jangan loncat Disabat dengan ngaji tapi Babnya tadi gak ngikut tadi Akhirnya ngertinya hanya Dari daun langsung buah Dia gak ngerti proses kembang Daun mengeluarkan bunga Bunga mengeluarkan buah Jangan sekali-kali kita memedek buah Kalau hati kita gak ingat asalnya dari biji Jangan sekali-kali kita mengambil bunga Kalau hatinya gak ingat asalnya dari biji Jangan sekali-kali kita ngambil daun Ranting pohon Akar kalau gak ngerti asalnya dari Jangan sampai kita mengambil Kenikmatan apa yang ada dalam dunia ini Kalau kita gak ngerti asalnya dari Allah Bicinya Jangan sekali-kali Karena itu asalnya dari satu Terserah mau dari mana dulu Dari biji naik Udah diurut-urut lagi Kembalikan bisa Kalau dari bunga berarti kita ngitungnya dari makhluk dulu Baru dari asal baru ke Allah Berarti kan dari Dab Sifat Asma Afal Alam semesta gitu ya Istilahnya begitu Karena dari makhluk istilahnya Berarti gak ada buah Kalau gak ada Kembang Gak ada bunga Kalau gak ada Daun Gak ada daun Kalau gak ada Ranting Gak ada ranting Kalau gak ada Dahan Gak ada daun Kalau gak ada Batang Gak ada batang Kalau gak ada Akan Gak ada rakar Kalau gak ada Bici Terserah Bici Mau dari buji ke atas Yang penting itu ingat Allah Apa langsung hatinya Alam semesta gak ada Allah yang ada Awal tanpa ada permulaan Hatinya ngeletak dulu Allah Selain Allah baru menimbul Boleh Atau Makhluk dulu Akhirnya bisa kembali Kepada Allah Mau dari mana Yang penting Ingat Allah Yang sebenarnya Allah dengan makhluk Dulu mana Ya dulu Allah Makhluk itu asar Tapi bisa jadi orang itu Untuk mengenal Misalkan onta Itu bisa dengan melihat Bekasnya Atau kotorannya Oh kalau ada kotoran onta Pasti ada Ontanya Tapi dia belum pernah melihat onta Tapi dia yang dilihat adalah Kotorannya Oh baru dia Ini ada bekasnya Berarti itu ontanya ada Makhluk dulu Baru meyakini Allah itu ada Tapi ada juga Langsung onta Langsung ontanya Kotorannya belakangan Ya sebenarnya dulu onta Apa dulu kotorannya Ya makanya sebenarnya Onta dulu baru makhluk Sementara kita Makhluk dulu baru Allah Tapi ya gak apa-apa Yang penting sampai juga Yang gak boleh itu Dari sana dari sini Enggak Yang kayak begitu itu Itu menurut Sunan Kalijaga Dinamakan Ilmu sangkan Paraning Tumati Dalam bahasa Arab Namanya Innalilahi Wa inna ilahi Rojir Sangkan paraning Ilmu sangkan Paraning Tumati Tadi terjemahkan bahasa Arab Innalilahi Wa inna Inai Rojir Jadi yang gak boleh itu kan Dari Buah Enggak ngerti Benih Benih gak ngerti Urut-urutannya sampai Allah itu menciptakan makhluk Jadi ambillah Apa saja yang ada dalam semesta ini Tapi jangan lupa Asalnya dari Biji Maka sebutlah Biji itu Ketika mengambil buah Sebutlah Nama biji itu Ketika mengambil bunga Sebutlah Nama biji itu Maksudnya sebutlah Asma'al Allah Ilmu sangkan Paraning Paraning Hati Paraning Dumati Sangkan Paraning Dumati Dumati Sangkan tak Salmula Paraning Dumati Semuanya berasal dari Allah Pokoknya ilmu pohon itu Diangen-angen aja ya Jangan sampai melihat daun Lupa asalnya dari Biji Lihat buah Sehingga kita gak ingat Allah Maksudnya itu Biji itu adalah Isara kepada Dat Dat Mengeluarkan sifat Sifat mengeluarkan Asma Asma mengeluarkan Af'al Dat Mengeluarkan sifat Sifat Mengeluarkan Asma 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 itu nama Asma mengeluarkan Af'al Dat Sifat Asma Af'al Gak ada Af'al Kalau gak ada Asma Gak ada Asma Kalau gak ada Sifat Gak ada Sifat Kalau gak ada Akbar Gak ada Akbar Kalau gak ada Al Al Sama Allahu Akbar Allah nama Dat Akbar Nama Si Bufat Termasuk Makhluk itu Akbarnya Allah Tanda Kebesarannya Allah Maka hakikatnya Makhluk itu Asalnya ke Allah Gak ada Akbar Kalau gak ada Allah Maka dikatakan Allahu Akbar Hilang Makhluk Tinggal Allah Hilang Sifat Tinggal Dat Itu Maksudnya Maka Salat itu Allahu Akbar Kumpulnya Allah dan Akbar Allah nama Dat Akbar Nama Sifat Allah itu Tuhan Akbar itu Makhluk Hilang Makhluk Tinggal Tuhan Jadi Salat itu Mumpulkan Nama Mumpulkan Allah Dan Akbar Allah nama Dat Akbar Nama Sifat Makanya Alam semesta Ini Akbarnya Allah Akbar itu Sifat Jangan sampai Kita melihat Alam semesta Lupa Sumbernya Dari Dat Alam semesta Isinya Dat Sifat Asma Af Haris Panak Dari Jadi Seluruh Permintaan Dari Murid Itu Terjelah Baik Itu Berhubungan Kepada Allah Atau Makhluk Ilam Karena Alawaj Ta'abud Kecuali Menyestisnya Dikecualikan Atas Jalan Ta'abud Penghambaan Jadi Kalau kita Minta Kepada Allah Itu Niatnya Ta'abud Ta'abud Itu Kita Merasa Jadi Hamba Allah Tugasnya Hamba Itu Minta Iya Nah Haknya Allah Itu Memberi Haknya Hamba Itu Meminta Yang Minta Itu Mesti Hamba Yang Ngasih Itu Mesti Tuhan Jadi 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 Kalau Nggak Ada Yang Minta Ya Nggak Nampak Siapa Hambanya Siapa Tuhannya Makanya Dinamakan Ta'abud Menampakkan Sifat Hamba Atau Niatnya Sebaiknya Ya Bolehlah Kita Namui Bosnya Ngomong Dengan Penukaran Indahan Secara Etika Kita Ngucapin Terima Kasih Kemarin Kok Lebih Bos Kok Kelebihan Itu Apa Maktikasikan Apa Saya Kembalikan Jangan Kalau Kurang Papur Bosnya Kalau Lebih Diam Curang Itu Namanya Jadi Secara Etika Secara Tak Lak Rama Kita Itu Minta Walaupun Allah Sudah Ngerti Tapi Secara Tak Tak Rama Walaupun Allah Ngerti Ta'abud Namanya Membuat Etika Etikanya Anak Kepada Orang Tua Walaupun Orang Tua Ngerti Keinginan Anak Kemauan Anak Boleh Anak Minta Apa Yang Menjadi Kemauannya Tapi Permintaan Anak Kepada Orang Tua Itu Bukan Tuntutan Sebenarnya Tapi Etik Orang Tua Senang Kalau Anaknya Ngomong Senang Kadang Daripada Dia Diam Tiba Tiba Ngambek Ada Loh Pengen Apa Apa Nggak Ngomong Nggak Apa Ngambek Tidak 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 Saling Ngadat Bingun Pagi Sampai Malum Sampai Pagi Tidak 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 Sampai Tidak 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 Diat Tidak 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 Watibail Amri Niatnya Karena Ngikuti Pren Karena Allah Nyuruh Ut Unih Astajib Lakum Karena Allah Nyuruh Mintalah Kepadaku Nisjaya Akan Kukabulkan Tapi Disitu Nggak Ada Kata Kata Khalan Loh Ya Maka bisa juga Kapan ngasihnya Yang penting kita minta aja sebagai hamba Tapi jangan untut Jangan sampai hati kita Kalau kita gak minta Allah gak ngasih Atau Allah lupa Haknya Jatah kita gak dikasih-kasih Baid Haril Pako menampakkan sifat melarat Memang manusia itu asli melarat Kita asli melarat gak Sebelum kita berupa sepirma Kita berupa apa, punya apa Di mana kita Di alam ketiadaan Artinya ya masih Bicinya masih, ya masih dalam biji itu Masih di dalam Bici Akar itu sebenarnya melarat loh Akar melarat gak Akar itu melarat Seandainya gak ada biji Gak ada akar itu Akar itu miliknya biji loh Batang juga miliknya Biji loh Batang itu melarat dari kepemilikan Sampai daun semuanya melarat dari kepemilikan Begitu juga manusia itu melarat dari kepemilikan Karena manusia itu diwujudkan oleh Allah Siapa yang mewujudkan itu yang memiliki Nah kita ini harus merasa gak punya wujud Apapun itu bukan gak ada sebenarnya Adanya kita itu miliknya yang maha ada Miliknya Allah Jangan merasa milik kita sendiri Aslinya kita itu melarat gak punya apa-apa Wujud yang gak punya Harta yang gak punya Anak yang gak punya Istri yang gak punya Asalnya Milih siapa hakikatnya Bapak ada dalilnya Ada Walillahi mafissa mawati wa mafil Milik Allah apa saja yang ada di langit Di bumi termasuk kita itu milik Allah Dalilnya banyak Walillahi mafissa mawati wa mafil Milik Allah apa saja yang ada di langit Di bumi termasuk kita ini Ya istri kita Ya anak kita Ya bumi kita Ya harga kita Semuanya milik Allah Berarti yang melarat itu gak pernah punya Yang melarat gak pernah punya Yang punya gak pernah melarat Paham gak Maksudnya orang punya melarat Kalau punya itu melarat berarti gak punya Allah itu punya gak pernah melarat Makhluk itu gak punya gak pernah kaya Kok sampai kita punya atau punya kekayaan Bukan miliknya Itu pemberian dari yang kaya Jangan diakui Makanya kalau dikasih bersyukur Karena merasa bukan miliknya Kalau Janudin ini menyontoh nih Menyontohkan kayak tukang parkir Ya Tukang parkir itu Ketika ada mobil masuk Seneng gak? BMW masuk Seneng Alphard masuk Seneng Angkut masuk ya seneng aja Motor masuk Seneng Ketika mobil Alphard BMW yang keluar Itu keluar seneng gak? Mau keluar Berat gak untuk melepas? Jangan ini kan Kan udah masuk tadi Jangan keluar gitu Nah sementara kita ini Masuk seneng Keluarnya Gak mau Dikasih oleh Allah Sesuatu Banyak Seneng Ketika oleh Allah diambil Kita marah Kita gak rela Untuk melepas Berarti Belum jadi tukang parkir Sejati Tukang parkir Coba deh Mobil apa aja Masuk seneng ya Diambil satu-satu Habis Alhamdulillah Habis semua Kita kira-kira Alhamdulillah Hari ini gak punya duit Gitu apa? Apa gitu kira-kira? Nanti diambil sama Allah Alhamdulillah Bebannya berkurang Nanti gak dihisap Ya Kalau masih nanggung Kan dihisap Nanti dijamul kiamah Padahal dikurangin hartanya Berarti hisapnya Semakin diperkecil Makanya orang kaya Sama orang melarat Itu masuk surganya Sama-sama ibadah Duluan mana? Duluan orang melarat Duluan orang melarat Selisih 500 tahun Bersyukur lah Jadi orang melarat Masuk surganya duluan Disini marah-marah Bilangin Kamu itu bersyukur Suamunya melarat Nanti masuk surganya Kita duluan Kalau sama-sama Alibadah 500 tahun Sudah mandi Sudah anduan Sudah berkali-kali Sama bidat dari ya 500 tahun Orang melarat Orang kaya Masih ngurusi dihisap 500 tahun Sudah duluan Orang melarat Karena hisapnya Kan sedikit Mau dihisap Hartanya gak punya Hartanya Pas-pasan Utang terus Apanya dihisap Buat bayar utang Aja kurang Sudah lah Kamu masuk aja Kita gak mau Udah gak punya apa-apa Mengarat Sementara kita ini Nerima rezeki dari Allah Senang Ketika diambil Susah Kalau tekan parkir kan malah senang ya Malah berdoa Mudah-mudahan Dibetapis Dan tekan parkir itu ketika Mobil-ubil masuk Dijaga gak? Dijaga Supaya gak lecet Supaya gak kena panas Nanti kalau ada Mobil memuntur Kengalang-galing Uber lain Nikmat yang kita Diberikan oleh Allah Harus kita atur Kita jaga Kita syukuri Kita rawat Rumah ya dicet Gitu ya Ya apa aja Biar indah Keliatannya Kenapa harus begitu? Itu sebagai wujud Rasa syukur Allahul jamil Yuhibul jamal Allah itu Yang elok Cinta gak ya? Kalau kan jangan kubrut Kubrut Ledek lah Dekil 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 Udah bujangan Dekil Rambutnya Adul-adulan Sarungnya setengah Merosot Siapa jawab Mau Giliran gak Deput-deput jodoh Disalahkan Allah Ya penampilannya Ya yang Yang lumayan lah Orang tertarik gitu loh Necis Ya necis Gapapa Allahul jamil Yuhibul Jaman Kalau Allah cinta Wah makhluk Pasti ngikuti jin Cinta Kalau Allah benci Makhluknya kebenci Kan gitu Jadi orang itu Dicintai makhluk Karena Allah Mencintai makhluk itu Orang itu Dibenci oleh makhluk Karena Allah Membenci makhluk itu Kan di khatis itu Kalau Allah senang sama Mbah itu Sampai pamer sama Malah Malekat-malekatnya Akhirnya setelah Malekat sama Memuji-muji orang itu Ahli bumi Bari rame Memuji orang ter Sebutnya Tuhan Sebutnya Yang terkenal itu Sudah terkenal Di malekatnya Sebelum kita terkenal Di bumi Di langit Sudah terkenal Makanya Gelar Ustad Dilar Kia itu Nggak ada promosinya Itu ganda Nyalibumi Karena sudah Di sana Diseput Dulunya Orang-orang yang Baik-baik itu Ya makanya Berbuatlah baik Biar sana Rame Kalau udah serame Nyebut-nyebut Kebaikan kita Ahli bumi Tinggal ngikut aja Maka dikatakan Wafis sama iris Hukum Mbah matuh Atur Di langit Rizikimu Dan apa yang Dijanjikan Pada kamu sekalian Yang tadi Di sana Di langit dulu Baru di bumi Dijemput Roh Dulu Baru Jisim Jadi yang terakhir Atur Menampakkan Sifat Melarat Melarat Itu ya Pasti Butuh Kepada Yang Kita tuh Melarat Berarti butuh Kepada Allah Yang terus Men Menerus Butuh Dihidupkan Butuh Digerakkan Butuh Dikasih makan Butuh Terus Butuh Amal Arifuna Ada pun Orang-orang Alim Arifat Orang-orang Alim Arifat Tidak pernah Melihat Selain Allah Dalam Hatinya Jadi Yang dilihat Hanya Biji Aja Ketika Dia Hanya Biji Dia tuh Ketika Melihat Pohonnya Itu ya Nampak Dalam Hanya Biji Aja Melihat Buah Hanya Biji Aja Sehingga Dia Enggak Pernah Memuji Daunnya Enggak Pernah Memuji Batangnya Enggak Pernah Memuji Akarnya Kecuali Yang Dipuji Bijinya Jadi Dia melihat Pohon Yang Segitu Itu Dia hanya Melihat Itulah Kebesarannya Biji Atbarnya Biji Istilah Quran Kul Kulinduru Madhafis Samawati Wa Mahvil Atkul Katakanlah Kepada Muhammad Kepada Umatmu Unduru Madhafis Samawati Lihatlah Apa yang Tersirat Di dalam Langit Dan Bumi Maka Madhafis Samawati Apa yang Tetap Di Dalamnya Kenapa Kok Unduru Kok Gak Unduru Samawati Wal Art Kok Allah Langsung Kok Ngatakan Unduru Madhafis Samawati Kok Itu menunjukkan Ketika kita melihat Alam ini Harus melihat Bijinya Alam Ketika kita melihat Daun tadi Harus melihat Asalnya Dari Biji Walaupun Biji itu Gak kelihatan Harus ada Di dalam Mati kita Maka Disitu Katakan Madhafis Samawati Allah tidak Mengatakan Unduru Samawati Lihatlah Langit Dan Bumi Tapi Lihatlah Apa yang Ada Di dalam Langit Dan Bumi Disuruh Melihat Yang Tersirat Di balik Yang Tersurat Kalau Alilah itu Sudah gak Melihat Makhluk Masalahnya Jadi Alilah itu Gak pernah Melihat Asin Yang dilihat Itu Garam Jadi Orang itu Kalau masih Melihat Makhluk Masih Melihat Asin Dan Garam Dan Mengitikokan Asin Nempel Sama Garam Tapi Kalau Alilah Garam Itu Yang dilihat Kalau Bukan Alilah Masih Melihat Laut Dan Ombak Dia Meyakini Ya Laut Itu Gak Pernah Pisa Dari Ombak Itu Gak Pernah Pisa Dari Laut Tapi Kalau Alilah Yang dilihat Ya Laut Ombak Walaupun Ada Sudah Gak Dianggap Yang Ada Hanya Laut Jadi Sampai Suara Biur Itu Gebiarnya Laut Tapi Kalau Yang Bukan Alilah Itu Ombak Kalau Alilah Itu Laut Beda Kalau Kita Kan Masih Ada Asin Ada Garam Ada Putih Ada Kain Kalau Alilah Yang dilihat Ya Sudah Surban Ini Putih Yang Putih Surban Itu Yang Asin Garam Itu Sementara Bukan Alilah Tati Masih Ada Asin Ada Garam Ada Ombak Ada Laut Ada Kavan Ada Putih Jadi Hatinya Belum Sampai Kebici Dengan Sempurna Padahal Bici Itu Isinya Sebenarnya Banyak Padahal Di dalam Bici Itu Sebelum Tajali Sebelum Nampak Tadi Sebenarnya Isinya Ada Akar Ada Pohon Ada Rantai Tapi Ketika Sudah Bici Itu Isinya Ada Komplet Sementara Kita Masih Pisah Ada Ombak Ada Laut Padahal Ombak Itu Ya Laut Itu Lahlilah Itu Yang Dilihat Hanya Laut Yang Dilihat Hanya Garem Yang Dilihat Hanya Kavan Sudah Enggak Melihat Putihnya Walaupun Putih Itu Ada Dan Enggak Pernah Mengitikotkan Putih Itu Sendiri Kavannya Sendiri Karena Hatinya Sudah Satu Permintaannya Orang-orang Aliyah Marifat Itu Tidak Minta Dari Makhluk Secara Hakikatnya Karena Dia Tidak Pernah Memandang Makhluk Itu Wujud Makhluk Itu Pernah Wujud Enggak Pernah Wujud Karena Sifat Wujud Itu Hanya Milih Allah Selain Allah Sifatnya Adam Adam Itu Enggak Ada Yang Enggak Ada Itu Enggak Pernah Wujud Mengapa Dia Akan Gak Pernah Wujud Kenapa Gak Wujud Bisa Dimintain Kalau Minta Kepada Yang Wujud Yang Wujud Allah Itu Sifatnya Kaya Selain Allah Sifatnya Fakir Lahlilah Itu Kalau Minta Kepada Yang Kaya Yang Melarat Gak Pernah Dimintai Melarat Seandainya Mintanya Sama Makhluk Dia Sudah Enggak Melihat Makhluk Karena Makhluk Itu Hanya Tajalinya Ben Nih Atau B B Dan Antara B Dan Lainnya Tadi Enggak Pernah B Sebenarnya Antara B Dan Semuanya Tunggal Apa Bisa Hakikatnya Tunggal Nah Ketika Tunggal Itu Hakikatnya Semuanya Yang Nampak Dalam Bati Allah Tapi Secara Mata Daher Ada Macem Macem Alam Semesta Itu Namanya Suhudul Kasrofil Wahda Suhudul Kasrofil Wahda Kasro itu Pakai Sa Suhudul Kasrofil Wahda Melihat Banyak Di dalam Satu Kelihatannya Alam Semesta Macem Macem Kan Banyak Tapi Hatinya Tetap Satu Allah Allah Alam Bisawab Silahkan Kalau Mau Ditanyakan Terima kasih 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 Berpikirlah kamu sekalian tentang makhluk Janganlah kamu berpikir tentang pencipta Ini bagi orang yang Memang belum mencapai derajat kemarifatan Jadi orang yang Yang meyakini jauhnya Allah di dalam dirinya Jadi kalau digambarkan Renungilah asarnya Kalau kamu memang gak Mampu untuk merenungi tentang Allah tadi Maka lihatlah asarnya Asarnya tapi kayak onta tadi loh Renungilah tentang Bekas-bekasnya onta itu Pasti hatimu akan mendapati Pasti itu ada ontanya Renungilah terhadap kotoran-kotoran onta itu Pasti hatimu akan mendapati Pasti itu ada ontanya Gak mungkin ada kotoran gak ada ontanya Gak mungkin ada meja gak ada tukangnya Jangan kamu merenungi tukangnya Bagaimana kita bermikir-mikir tentang Allah Kenapa kita gak belum berpikir tentang Allah Satu Allah itu sangat dekat Pikiran kita sangat lemah Gak mampu untuk memikir kebesarannya Allah Allah itu sangat dekat Karena sangat dekat itu Bagaimana kita bisa mikir-mikir Allah Pikiran kita ini timbul karena kehendaknya Allah Kita bisa berpikir itu Siapa yang menciptakan? Akal kita, pikiran kita itu Allah Karena yang ada hanya satu Selain Allah itu gak ada Selain Allah hakikatnya ada gak? La ilah ilallah Artinya la maujudah ilallah Iya kan? Bukan hanya satu loh yang dipikir siapa Yang mikir siapa Itu hakikat loh ya Kalau syariatnya kita gak boleh memikir Allah Memang satu Akal kita itu sangat lemah Tidak mampu untuk memikir kebesarannya Allah Dan sesuatu yang sangat dekat Itu gak bisa kita pikir Karena pikiran kita itu timbul dari yang mahasiswa itu Jadi kita kalau memikir-mikir tentang Allah Berarti menunjukkan Allah itu jauh Iya kan? Kalau dekat ngapain kita pikirin? Kita mikirin kekasih kita Kekasih kita kita pikirin jauh atau dekat Seandainya fisiknya jauh Mungkin hatinya yang jauh sama kita gak pro Mungkin dia gak mengenal tentang kemauan kita Kita gak mengenal tentang kemauan istri kita Walaupun fisiknya jauh Tapi hatinya jauh Pikirnya dekat Tapi hatinya jauh Jadi berpikir itu menunjukkan adanya jauh Nah Allah itu gak jauh Makanya berpikir gak bisa Allah dipikir Kalau gak jauh kok dipikir-pikir Iya kan? Allah itu sangat dekat Sangat terang Makanya kita gak bisa memikir Allah Karena la ilaha illallah Wah daulah syari kalah Dengan sifat esanya Allah Gak ada yang mensekutuinya Ketika memikir-mikir Allah Nanti akan timbul Ada Tuhan lain selain Allah yang kita bayang-bayangkan Kan gitu akhirnya Makanya kita harus selamat dari Kata-kata kaifah Bagaimana Allah itu Kam berapa Allah itu Mata Kapan Allah itu Itu harus selamat dari kata-kata itu Jadi Allah itu memang gak bisa Dipikir Tapi kalau kita pengen Tafakur Ya renungilah ciptaannya Namanya Ulul al-Bab Al-Ladzina Yadkurunallah Kiya mahu wa kuudha Wa ala junuh Ayat sebelumnya gimana Inna fi khul kisya mahu wa tiwal arti La ayati li ulil Al-Bab Sesungguhnya di dalam Bergantian Siang dan malam Itu ada tanda-tanda Bagi orang yang punya akal Ahli pikir Siapa mereka Ulul al-Bab Al-Ladzina Yadkurunallah Kiya mahu wa kuudha Orang-orang Yang ingat kepada Allah Dalam keadaan berdiri Dengan keadaan duduk Dengan keadaan berbaring Mereka merenungi Kejadian langit dan bumi Ketika mereka merenungi Akhirnya Timbul dalam hati Yang tersirat Di balik Yang tersurat Itu dalihnya Merenungi makhluk Tapi kalau Allah Direnungi ya gak bisa Allah itu Zat kok direnungi Kadang-kadang kata-tata Zat Itu makhluk belum ada Zat itu belum ada Makhluk dalam Al-Quran Disari al-Ladzi Artinya Zat Al-Ladzi Holakos Samawati Wal-Art Zat yang menciptakan Langit dan bumi Artinya Zat itu Langit bumi Belum tercipta Al-Ladzi Itu sudah ada Jadi ketika itu Belum ada makhluk Siapa yang merenungi Kalau gak ada makhluk Jadi gak bisa Kita merenungi Zat itu Itu maksudnya Al-Ladzi Zat Maka yang direnungi Adalah ciptaannya Langit dan Bumi itu Namanya Ulul Al-U Al-Ladzi Kalau bisa Mawati Robana Makhul Tahad Batil Fagina Ada Bana Itu Terus Ayatnya Semoga Jangan Merenungi Itu yang dimasuk Gak boleh Tapi kalau Belajar Asal Mulanya Boleh Asal Mulanya Kita itu Dari Allah Akhirnya Kembali kita Kepada Allah Asalnya Dari Benih Kembali Kepada Benih Jadi Itu Itu Adalah Santen Jadi Sangat Berharga Sekali Ilmu Yang Disampaikan Oleh Orang Guru Bid Hari Ini Jadi Bukan Hanya Ilmu Gohir Tapi Ilmu Bah Kita Kadang Masih Disibukin Hanya Syariat Saja Sehingga Akhirnya Kita Gak Mengenang Siapa Yang Menciptakan Kita Gak Mengenang Allah Dan Dan Karena Saya Sangat Berharap Bagaimana Jemaah Untuk Istiqomah Dalam Mempelajari Ilmu Yang Lahan Ngantuk Sebulan Sekali Ya Kan Di Kalau Tiap Hari Nonton Bola Main Kutsal Misalnya Mancing Sebulan Sekali Nah Ngantuk Jadi Untuk Mikirin Diri Kita Mempersiapkan Nanti Kita Pulang Menghadap Allah Ini Sangat Berharga Kita Lihat Disitu Sering Dalam Kehidupan Ini Kan Kita Banyak Meminta Betul Tidak Ternyata Kalau Dalam Kitab Al-Hikam Kalau Kita Meminta Kepada Allah Berarti Kita Salah Sangka Kepada Allah Tapi Gak Bisa Diterang Mentah-mentah Kata Guru Terus Kalau Kita Sering Mencari Allah Gitu Ya Istilahnya Buku Mencari Tuhan Yang Hilah Padahal Kalau Kita Mencari Allah Berarti Allah Tersamar Dari Kita Padahal Tadi Jelaskan Sangat Kita Juga Sering Minta Kepada Selain Allah Sering Gak Sering Itu Menandakan Bahwasannya Rasa Kita Gak Punya Malu Sama Allah Kita Sering Minta Kepada Selain Allah Itu Juga Bertangga Kita Menyangka Allah Jauh Dari Kita Ini Gak Gampang Ini Buat Saya Pribadi Baru Bisa Ngomong Jelasin Ini Aja Susah Apalagi Moga Moga Dengan Iskik Rumah Moga Kita Bisa Mengamalkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Sampai Kita Menikah Dunia Yakin Seyakin Jadi Yang disini Ini Bukan Berarti Tidak Boleh Meminta Boleh Meminta Dengan Sahara Tadi Niatnya Adalah Ubudiah Menampakkan Sifat Hamba Kalau Hamba Itu Tugasnya Minta Kalau Tidak Ada Yang Minta Siapa Tuhannya Siapa Hambanya Yang Minta Mesti Hamba Yang Mesti Tuhan Tak Abut Boleh Yang Kedua Tak Aduk Membuat Tata Kerama Secara Tata Kerama Walaupun Tuhan Allah Ngerti Tata Keramanya Kita Minta Sopan Santun Tata Kerama Sopanan Biar Kesannya Tidak Sombong Makanya Ada Orang Yang Kamu Minta Sombong Itu Ketika Dia Tidak Taat Yang Ketiganya Ngikuti Berintah Allah Karena Allah Berkirman Ut Uni Astajib Wakum Dan Ngikuti Sunnah Rasul Rasulullah Walaupun Begitu Juga Minta Juga Tapi Mintanya Rasulullah Itu adalah Ta'atub Ta'abut Wati Bail Amri Wai Daril Fako Menampakkan Sifat melarat Kalau melarat Itu mesti butuh Sama yang kaya Tapi Jangan sampai Kita itu Ketika meminta Jadi orang kaya Adalah orang Minta Tapi Merasa kaya Itu gak boleh Jadi kalau Minta itu Harus melarat Seutuhnya Jangan melarat Separuh Termasuk Kita Minta Ini yang Sampai mendalam Ketika kita Meminta Merasa Punya doa Itu termasuk Kaya Belum Fako Karena doa Yang kita Panjakin Hakikatnya Milih siapa? Milih Allah Hati kita Jiwa kita Raka kita Sampai suara Yang kita keluarkan Milih siapa? Allah Doanya Milih Allah Diambil dari Al-Quran Qurannya Milih siapa? Allah Hadis Hadis Dari Rasul 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 Milih siapa? Semuanya Sebenarnya Dari Allah Maka ketika kita Berdoa Hati kita Harus merasa Doa itu Merupakan Anugerah Dan pertolongannya Allah Bukan dari Saya sendiri Hakikatnya Berarti ketika Orang itu Dikasih doa itu Sebenarnya orang itu Setelah Dikasih rezeki oleh Allah Berupa doa itu Walaupun Secara syariatnya Belum terkabul Doa itu Sudah rezeki loh Karena doa itu Mukul Ibadah Kadang-kadang kita Doa itu Masih kaya Doa Kaya Merasa punya Itu kaya loh Padahal orang doa itu Harus merasa Tidak punya Jazizim Gak punya Roh Gak punya Hidup Gak punya Gendak Gak punya Doa Semuanya itu Hanya milih Allah Ketika semuanya itu Milih Allah Itulah yang dimaksud Karena Allah Sifat kita itu Yang ada Dalam diri kita Jangan sifat Ya Allah Diakui Maret Kalau kita Masih punya Doa Berarti Masih kaya Enggak Karena yang namanya Melaret itu Bebas dari Kepunyaan Sebentar kita Masih punya Kehendak Masih punya Doa Milih Lagi Kesalahan Yang sangat fatal Sebenarnya Dalam tinjauan Alih Hakikat dan Mahri Mungkin dibenarkan Yang begitu Jadi yang saya terangkan Ini Ditinjau Dari segi Hakikat dan Mahri Makanya Fikih tetap Mentafak Koha Walam Yata Sawaf Fatafasak Barang Siapa Berfikih Tidak Bertasawaf Gak ngaji Begini Fata Fasak Maka Dia Fasik Kenapa Fasik Ya karena Akhirnya Ibu Hatinya Kadang-kadang Masih Hat Mantafak Koha Walam Yata Sawaf Fatafasak Bukan Hatis Kalau Lama Tidak Bertafasak Maka Fasik Berarti Doa Doa Bagian Dari Hadiat Iya Anugerahnya Allah Iya Hadiat Anugerah Allah Itu Pertolongannya Allah Kehendak Allah Iya Gak semuanya Orang dikasih Anugerah Bisa Doa Iya Gak semuanya Waman Masih Belum Waman Tasawaf Walam Yata Fakoh Fatazandak Waman Yata Sawaf Waman Yata Sawaf Walam Yata Fakoh Fatazandak Fatazandak Barang Siapa Bertasawaf Tidak Berfikir Maka Menjadi Kafir Zindik Kafir Zindik Itu Mendahirkan Ilmu Tauhid Tanya Sudah Sholat Kamu Tau Sholat Zahaya Waman Yata Sawaf Yata Fakoh Fatazandak Fatazandak Jadi harus Dua-duanya itu harus Sejalan bersama Berfikir Tidak Bertasawaf Fasik Karena Dahirnya Ibadah Hatinya Durhaka Bertasawaf Tidak Berfikir Kafir Zindik Kafir Zindik Itu Mendahirkan Ilmu Batin Ditanya Ditanya Sudah Sholat Kamu Kamu Tahu Sholat Saya Sebelum Sholat Sudah Sholat Tahu Sudah Makan Kamu Sudah Makan Tidak Kita Kita Berfikir Berfikir Bertasaw Shariat Dan Hakikat Terlalu Shariat Jangan Terlalu Hakikat Jangan Yang sedang Sedang Saja Itu Kata Terlalu Shariat Jangan Terlalu Hakikat Jangan Yang sedang Sedang Saja Itulah Yang Maksud Madab Asah Riyah Jadi Menengah Nengah Faham Jabah Riyah Menengah Nengah Baik Alhamdulillah Waridah Silahkan Kalau mau nanya Silahkan Kalau mau nanya Guru saya mau nanya Guru Ya Mohon maaf Kalau ada yang tanya Tadi kan Untuk Orang doa Itu Banyaknya Lupa Dengan Dengan Yang tadi Disebutkan Ta'abut Ta'aduk Wa'idba'i Amri Wa'idhari Fakok Banyaknya Justru Ingatkan Dengan Doanya Boleh Nggak Misalnya Gini Sebelum Doa Ya Allah Saya Niat Doa Ini Karena Ta'abut Jumatang Panjenengah Ya Allah Karena Ta'aduk Jumatang Panjenengah Karena Isra'il Amri Jumatang Panjenengah Baru Jumatang Panjenengah Baru Minta Subaya Artinya Nyesep Ruh Kesumsum Sumsum Karena Banyak Orang Doa Lupa Sama Nilai Nilai Yang Desebutkan Banyaknya Tingkatnya Baiklah Jadi Kalau Tingkatan Belum Arifun Tadi Ya Memang Dilandasi Begitu Supaya Nanti Terlatih Nanti Sudah Nggak Gitu Lagi Sudah Reflek Dia Minta Sudah Reflek Sudah Isinya Sudah Tabut Tiba Lampir Sudah Tapi Bagi Yang Latehan Ya Kayak Kita Itu Kalau Solat Soli Vardodur Itu Latehan Biar Nanti Niat Itu Sampai Meresap Di Dalam Hati Tapi Kalau Sudah Yang Sudah Memang Sudah Melekat Bener Rasulullah Sudah Karena Bisa Juga Karena Waktunya Mungkin Tidak Mencukupi Untuk Itu Ya Kan Yang Sunah Itu Nggak Dijalankan Karena Mungkin Sembitnya Waktu Atau Apa Tapi Kalau Sudah Yang Sudah Biasa Tapi Anak Kecil Yang Baru Belajar Sholat Yoti Acari Usali Vardod Duri Arbu Aroka Seterusnya Biar Nanti Akhirnya Meresap Di Dalam Hati Tapi Kalau Sudah Meresap Baca Sama Enggak Sama Saja Karena Hatinya Sudah Nggak Ada Selain Hambanya Sudah Nggak Ada Sudah Nggak Tabut Lagi Hambanya Sudah Putihnya Sudah Serna Di Dalam Kafan Ketika Kita Sudah Mengitikotkan Putih Ini Serna Di Dalam Kafan Asin Serna Di Dalam Garam Nggak Garam Sudah Cukup Gitu Iya Tapi Kadang-kadang kan Asin Itu Belum Serna Masih Merasakan Asim Asim Asam Dan Pahit Kehidupan Belum Nyatu Kalau Asam Dan Pahit Itu Satu Dari Allah Iya Jadi Buat Latihan Artinya Nggak Apa-apa Kalau Latihan Belum Tingkat Kalau Kita Niat Begitu Masih Berpikir Secara Pikir Begitu Teks Setidaknya Pakai Teks Kalau Sudah Pakai Teks Sudah Apa Ini Nggak Saya Pakai Teks Sudah Bapak Isan Mungkin Ada Yang Tanya Biar Yang Nain 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 Kiahi Mohon maaf Saya nambah Ada Saya melihat Seorang Kiahi Tapi Saya Tentu Sebutkan Namanya Begitu Dia Mengikuti Imam Dalam Sholat Dia Biasanya Melakam Seluruhnya Murid-Murid Tapi Saya Dari Sekolah Ketika Itu Dia Bukank Tidak Tidak Jadi Dia Akhirnya Dimudur Belakang Saya Mungkin Kenapa Dia Tidak Saya Tidak Negor Apakah Memang Itu Karena Makam Yang Sudah Dia Dia Dalami Sehingga Kalau Belum Suka Pada Hatinya Tidak Mungkin Dia Ikuti Lagi Itu Satu Yang Kedua Apakah Untuk Melatih Seperti Ini Memang Harus Kita Dawamkan Dikir Khovi Kalau Lisan Kan Mungkin Masih Banyak Terawak Alam Pikiran Dengan Hati Itu Tapi Kalau Dikir Khovi Mungkin Kita Sudah Mengaturkan Diri Bahwa Saya Cret Dengan Dunia Ya Mungkin Seki Ayah Tadi Was Was Ya Was Was Itu Seperti Mengulang Takbir Berkali Kali Makanya Ada Jin Namanya Setan Yang Wilhan Itu Menggoda Orang Was Tapi Ada Yang Mengatakan Orang Was Ketika Itu Tanda Keimanan Juga Ada Yang Mengatakan Maka Dia Mundur Itu Karena Was 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 Itu Mengulang Niat Berkali Kali Itu Nanti Kalau Sudah Sembuh Mantap Itu Mungkin Itu Was Was Kali Aku Mundur Karena Batal Yang Tau Juga Ya Yang Ketuanya Untuk Melatih Hati Kita Bisa Bertau Kalau Saya Berguru Sama Guru Saya Giyasulah Saya Buden Itu Dengan Cara Puasa Sulu Puasa Tiga Hari Satu Niatnya Nawaitu Somagotin Lesuluki Torikil Mutakin Saya Niat Puasa Menempuh Jalannya Orang-orang Yang Per Takwa Puasa Yang Kedua Nawaitu Somagotin Lesuluki Torikil Solihin Aku Niat Puasa Untuk Menempuh Jalannya Orang-orang Yang Solih Puasa Yang Ketiga Nawaitu Somagotin Lesuluki Torikil Untuk Menempuh Jalannya Orang-orang Alim Arifat Lata Setiap Puasa Itu Wirit Yahadi Yahalimu Yahob 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 500 Kali Tiga Hari Berarti 1500 Itu Untuk Mendasari Tiker-tiker Kita Biar Mapan Suluk Itu Menempuh Perjalanan Biar Nanti Ilmu Itu Mapan Meletak Karena Ada ilmu Itu Tidak Meletak Hampa Gitu Ilmu Yang Tidak Meletak Itu Ilmu Yang Masih Berubah Riwayat Tidak Menjadi Cahaya Jadi Masih Jati Wirit Belum Jati Warit Itu Perlu Kita Suluk Tadi Puasa Tiga Hari Itu Supaya Mapan Makom Jadi Tidak Gerambian Yang Yang Dikatakan Pembentukan Wadah Iya, itu suluk itu mahluk. Kita suluk derajat mutakin, sholihin, sanggah arifu, itu diuritkan secara istiqomah. Ya nanti insya Allah mapan sendiri, bukan kita yang mapanin. Jadi kita itu yang penting mengikuti jalannya para ulama, jalannya para kiai, mudah-mudahan dengan doa mereka itu kita bisa istiqomah. Karena lesa kita itu sendiri, kalau minta sendiri kita gabung sama para ulama yang di atas kita, kita itu tumpul. Kadang-kadang kita bisa istiqomah karena kita nyambung rohani kita. Kalau keseorang rohaninya nggak nyambung, ya kita peduli sendiri repot, Pak. Apalagi benihnya benih sudah nggak berkualitas, Pak. Ya kalau kita ini ibaratnya gabah, Pak. Kalau pengen dijual aku, ya ngikut aja beras, Pak. Nanti ketika dijual karungan kebawah, harganya kayak beras. Tapi kalau gabah, pengen harga kayak beras sendiri. Ada siapa yang mau beli, Pak. Kalau kita pengen dinilai kayak ulama, ya kita ngikut aja sama ulama. Ulama-ulama yang ahli istiqomah. Ada sulutnya, Pak. Puasa sulut tiga hari. Yang lagi niat puasa pertama apa? Nanti ijazah. Sama suatu warga udah saya ijazahin. Ada yang lain mau, Pak? Udah sekarang ini nih. Kita lupa-lupa ini. Ijazahin aja biar waktu ini cepat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.